Hey! Tune on the subtitle if you want. Happy watching! Hai hai! Ya, halo! Bersama lagi dengan saya di Dov Dov V Gaming. Kali ini Dov Dov V Gaming kembali lagi akan main spira wario. Oke guys, banyak banget temen-temen pengen kumpul build Thor. Thor, Thor, Thor. Si Thor ya. Thor Avenger. Petir. Ya, petir-petir dia. Thor ini salah satu gasing kesenangan saya lho. One and only dia favorit saya. Seriusan, si Thor ini nggak tahu kenapa. Kalo temen-temen tahu, saya pakai baju. Walaah, petir juga. Dan... Lihat, profil saya petir. Dan kalo temen-temen lihat klub saya itu gambarnya itu petir juga. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung ke kumpul build Thor. Oke, sebelumnya Thor ini dia punya jurus seperti ini ya. Mengeluarkan listrik-listrik gitu seketika. Dia tiba-tiba ke tengah. Dia walaupun kita outer menggunakan driver. Ketiba-tiba dia di inner. Dan mengeluarkan listrik. Dan dihitung sebagai projectile multi-combo. Dan attack-nya sebanyak 65%. Dia mengeluarkan listrik-listriknya itu selama 5 detik ya. Dan dia mempunyai movement-nya less spin dia. Seperti Bill Zebub dan Dr. Geek. Oke, langsung saja ke kombo build pertama. Kombo build pertama itu adalah... Saya pernah pakai ini lumayan, lumayan enak sih. Yang pertama tuh, the one and only my favorite itu adalah Sagittarius. Dan driver-nya itu adalah Berserker. Loh, loh, loh. Kok pakai ini sih Bang Dovini? Nah, jadi begini ya. Si Thor ini punya interval 2,2 second. Dan bakal diturunkan intervalnya oleh si Sagittarius itu 40%. Jadi lebih cepat. Kita akan terus-terusan impact. Nah, dengan terus-terusan impact. Jurus kita bar-nya akan naik-naik dan naik terus. Dan lalu, kenapa saya pakai Berserker? Berserker itu setiap kali kita memberikan damage. Itu akan meningkat dia. Meningkat 3%. Dan maksimumnya hingga 90%. Berarti 30 kali damage itu udah maksimalnya ya. Udah 90% damage itu besar loh penambahan attack-nya. Nah, apa hubungannya sih antara ketiga ini? Jadi, si Thor ini akan terus impact-impact-impact untuk jurus dengan cepat ya. Agar charge-nya langsung full. Dan saat itu dia akan mengeluarkan listrik-listriknya. Dengan mengeluarkan listriknya, itu akan terus-terus berdamage kan? Nah, karena terus-terusan berdamage. Efek dari berserker sangat efektif. Jadi, betul-betul attack-nya meningkat, 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 dan meningkat. Itu bagus banget. Lumayan banget. Dan lanjut lagi combo build. Kedua itu saya pakai weight ring-nya itu gladiator. Dan driver-nya adalah shadow. Jadi, dengan combo build ini, kita memanfaatkan left spin ini ya. Kalau saya lihat ya. Karena dia kan sebanyakkan gassing itu berputarnya to right spin, teman-teman. Atom, behemoth, itu. Nah, itu dia semuanya right spin. Cuma tiga doang gassing di sini yang punya left spin. Nah, kita manfaatkan itu dengan combo build ini. Jadi, itu saat collision damage. Collision itu kayak bertabarkan cing-cing-cing-cing. Nah, itu bakal memberikan damage yang pedas. Karena efek si gladiator ini. Karena menambahkan attack bonus 40% lumayan. Walaupun memang impact-nya itu dinaikkan indoor fall-nya 100%. Jadi, 4,4 detik ya. Nah, plus lagi sama si shadow. Saat bertubuh. Saat bertubuh kan, itu dia bakal mengenai tembok-tembok terus. Nah, dengan mengenai tembok, si shadow akan mengeluarkan projectile-nya itu. Berdamage 75% attack. Dengan skill cooldown-nya 1,5 second. Jadi, betul-betul cepat. Ini mainnya bisa cepat. Nggak usah jurus pun, kita juga udah bisa menang dengan combo build ini. Banyak banget pemain spiral warrior menggunakan combo build ini. Karena cukup efektif sekali. Dan lanjut lagi, oke. Combo build ketiga itu adalah Corona. Oh, Corona. Dan driver-nya itu adalah Lightning. Ini saya pernah pakai dulu. Sudah lama banget sih. Mungkin yang punya Corona dan Lightning yang awal-awal. Nah, ini boleh banget juga dipakai. Jadi, dengan combo build ini, kita memanfaatkan jurusnya ya. Jadi, si Corona ini punya skill memberikan 5 PTS extra charging dan 50% cooldown when projectile hit an enemy. Jadi, misalnya itu ya, projectile mengenai musuh akan di, itu, charge-nya akan dipenuhkan. Dan Lightning itu memberikan efek charge jika tersambar ke gassing kita. Kalau ke lawan akan memberikan efek break. Jadi, di sini kita akan muter gitu ya. Akan impact-impact untuk memenuhi bar daripada charge ultimate kita. Dan lalu, saat 6 detik akan, misalnya, tersambar kita. Nah, itu akan jurus. Nah, di saat jurus akan mengeluarkan petir-petir. Nah, petir-petir ini dihitung sebagai projectile. Nah, di sinilah Corona bakal aktif, teman-teman. Nah, betul-betul meningkat charge-nya. Dia hampir sama tuh kayak si ini ya. Laurel Ridge. Nah, fungsinya kayak gitu. Dia bakal memberikan projectile. Dengan itu, kita bisa jurus lagi dalam jangka waktu dekat. Jadi, ini sedikit late game ya lah pake ini. Nggak bisa untuk cepet-cepetan. Tapi, cukup efektif juga kok bisa dipakai. Untuk launcher itu, jangan pake yang basic ya. Karena basic ini lebih pas untuk si right spin. Bukan left spin. Nah, kalau boleh, boleh banget nih pake launchernya si Stamina nih. Ya, yang warna hijau atau nggak. Yang paling bagus sih saya sering pake ini ya. Kusanagi yang merah. Dia untuk Circle Driver. Untuk microchip-nya tuh bebas aja ya. Boleh pake yang impact cooldown. Biar terus-teruskan impact atau nggak. Untuk tadi, apa, Torque Gladiator Shadow. Attack-nya tinggiin aja. Biar pedes. Bebas aja sih itu teman-teman. Nah, untuk defense. Pake aja yang defense. Jangan pake yang shield value ya. Nggak. Nggak tepat sasaran. Oke guys, sampai di situ aja dulu. Jangan lupa subscribe Doof Doofy Gaming. Share like dan komen juga boleh. Dadah! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax